Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tahu kabar terbaru lainnya ya. Putra sulung penyanyi Didi Kempot, Saka Praja Adil Prasetya, mengungkap keinginan buat meneruskan jejak ayahnya sebagai penyanyi. Semua berawal ketika dia bertemu dengan pelantun lagu pamer bojo ini di dalam mimpi. Dia baru saja merilis ulang lagu karya almarhum Didi Kempot yang berjudul Bapak. Saka dan adiknya, Seika, membuktikan kemampuannya bernyanyi dalam lagu tersebut. Saat menjadi bintang tamu di acara Brownies pada Senin 28 September 2020, Saka mengaku kepada Ruben Onsu telah siap meneruskan jejak sang ayah menjadi penyanyi campur sari. Saat disinggung seberapa besar niat Saka meneruskan jejak sang ayah, ia langsung menjawab. Dia bilang sudah hafal beberapa karya lagu dari penyanyi perjulukan Godfather of Broken Heart itu. Di kesempatan yang sama, istri kedua Didi Kempot, Yan Velia, mengatakan demi menjaga original musik sang suami, ia memastikan band lari jauhi tetap sebagai pengiring musik Saka. Seperti diketahui, dua anak Didi Kempot, Saka dan Seika, sempat berkolaborasi bareng dengan putra sambung Ruben Onsu, yakni Betran Peto. Ketiganya menyanyikan lagu karya almarhum Didi Kempot yang berjudul Bapak. Menariknya, kolaborasi ini rupanya dibuat sepontan. Tidak lama setelah Didi Kempot meninggal dunia. Didi Kempot meninggal dunia dalam usia 53 tahun di Rumah Sakit Kasih Ibu, Solo, Jawa Tengah pada Selasa 5 Mei 2020 sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Pemilik nama lahir Dionisius Prasetyo ini diduga mengalami henti jantung. Terima kasih telah menonton!